Kilurah Anjasmaya pun mengangguk mengerti, mungkin ada banyak yang ingin ditanyakannya, akan tetapi ia merasa saat ini bukan waktunya untuk berbincang lebih banyak. Mereka sedang menjalankan tugas, sementara itu, daerah yang mereka lalui bukanlah daerah yang terbilang aman pula, karena mungkin saja orang-orang padepokan panembahan agung telah menyebar telik sandi mereka melingkari selah hingga sampai ke Cepaga. Tiba-tiba pendengaran Ki Kuda Suraga yang lebih tajam dari orang kebanyakan telah mendengar sesuatu. Ia memberi isyarat agar pasukan itu melambat untuk kemudian berhenti sama sekali. Ada apa Ki? Tanya Kilurah Anjasmaya dengan sikap waspada. Aku mendengar suara dentingan senjata, agak jauh ke depan di sisi kiri kita. Mungkin di tengah-tengah pematang sawah atau bahkan pategalan di belakang persawahan ini, desis Ki Kuda Suraga. Sementara Ki Kuda Sayoga sudah meloncat turun dan mendekati mereka dan memandangi persawahan di sisi kiri mereka. Apakah kita periksa saja? Tanya Ki Kuda Sayoga, sebaiknya begitu? Daerah ini memang seharusnya bersih dari siapapun, agar tidak ada pengamat-pengamat daripada depokan panembahan agung berkeliaran seenaknya. Siapa tahu justru ada orang-orang kita yang membutuhkan bantuan pula, kata Ki Lurah Anjasmaya. Ki Kuda Sayoga mengangguk, biar aku saja, jagalah Nyirara Ambarasari di sini, berempat mereka menerabas lahan persawahan yang sedang menghijau dan sedang mengisi padinya. Bunyi dentingan senjata ternyata semakin nyata sehingga mereka menjadi yakin bahwa ada pertempuran dalam jarak beberapa tombak di depan mereka. Seorang prajurit Mataram, desis Ki Kuda Sayoga yang tentu memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari Ki Lurah Anjasmaya dalam mengurai kegelapan malam. Ki Lurah Anjasmaya pun terlonjak, Marilah kutemaniki, ujar Ki Lurah Anjasmaya seraya bergegas turun dari kuda. Dua orang pengawal pun mengikuti mereka mengendap-endap memotong persawahan. Maka dengan berlari cepat, keempatnya segera memburu ke arah suara dentingan senjata tersebut. Engkau yakin Ki? Tanyanya dengan suara sangat pelan. Ia belum bisa membedakan gerakan perkelahian samar yang terjadi agak jauh di depan mereka apakah itu kawan atau lawan. Ya, pakaiannya seperti dirimu. Kurasa ia seorang senapati pula. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena membelakangi kita. Ia dikeroyok tiga orang, kata Ki Kuda Sayoga. Kita harus membantunya, desis Ki Lurah Anjasmaya. Marilah ajak Ki Kuda Sayoga. Ia memberi isyarat kepada kedua prajurit di belakang mereka untuk bersiap bertempur. Maka dengan berlari cepat, keempatnya segera memburu ke arah suara dentingan senjata tersebut. Sambil berlari Ki Lurah Anjasmaya berteriak, kami prajurit Mataram. Berhenti bertempur, aku Ki Lurah Jalawastra tolong aku. Teriak prajurit Mataram yang bertempur itu, tampak wajahnya memucat dan keadaannya pun sudah kepayahan. Ia jelas sekali sudah terdesak dari tadi, Ki Lurah. Seru Lurah Anjasmaya terkejut, Ki Lurah Jalawastra adalah temannya sejak lama. Maka tanpa membuang waktu, Ki Lurah Anjasmaya pun melibatkan diri dalam pertempuran membantu temannya itu. Lurah Anjasmaya, syukurlah, desis Ki Lurah Jalawastra yang tampak sudah kelelahan. Di tangannya tergenggam sebuah belati panjang yang mungkin ia rebut dari salah seorang lawannya karena Ki Lurah Jalawastra tidak membawa senjata kecuali kerisnya. Ia langsung berlutut dengan lemahnya di atas tanah berlumpur begitu Lurah Anjasmaya mengambil alih lawannya. Begitu pula lawan-lawan yang lain segera dihadapi oleh prajurit Mataram dan Ki Kuda Sayoga. Tiga orang yang mengeroyoknya segera berseru-seru marah karena disergap oleh pasukan Mataram yang berjumlah lebih banyak. Ki Kuda Sayoga sendiri ikut pula melibatkan diri sehingga dalam waktu sekejap pula, ketiga orang itu sudah terdesak mundur karena mendapatkan benturan keras dari lawan-lawan yang jauh lebih segar. Tidak memerlukan waktu lama, ketiga orang yang menyerang Lurah Jalawastra iu sudah tertekan sedemikian hebatnya oleh keempat orang yang baru datang itu. Menyadari keadaan mereka yang justru berbalik kesulitan, salah seorang di antaranya melemparkan isyarat suara yang hanya dimengerti oleh ketiganya. Ketiganya tiba-tiba secara serentak menghentakkan kemampuan mereka mendesak lawan-lawan mereka, namun setelah itu mereka melompat mundur dan kemudian berputar haluan sambil berlari ke dalam kegelapan. Siasat itu berhasil, semua prajurit Mataram termasuk Kikudasayoga sekalipun terkejut oleh hentakan serangan mereka dan sempat bergerak mundur beberapa langkah sehingga menyebabkan ketiga orang yang mengepung Lurah Jalawastra memiliki kesempatan melarikan diri. Kurang ajar, bentak Kikudasayoga yang merasa geram karena tertipu oleh gerakan lawannya. Namun ia tidak berani mengejar mereka ke dalam kegelapan meskipun kemampuannya melebihi orang biasa. Segala sesuatu masih mungkin terjadi apabila ia bergegas mengejar mereka tanpa pertimbangan matang. Apalagi ketiganya berlari berpencaran pula, tentu akan sulit untuk mengejar mereka. Bisa jadi mereka menggunakan tipu muslihat mereka itu untuk menjebak dirinya. Apa yang terjadi Kikudasayoga, kemana saja engkau, tanya Kikudasayoga begitu lawan-lawan mereka telah benar-benar menjauh. Napas Kik Lurah Jalawastra masih berkejaran, tentu jantungnya pun masih berdetak keras tak beraturan karena hampir saja ia kalah dan kemungkinan akan bernasib sama seperti Lurah Prajurit Muda yang gugur tadi siang. Ia hanya mengangkat sebelah tangannya memberi tanda bahwa ia belum mampu menjawab pertanyaan itu. Seorang Prajurit Mataram menyodorkan tempat minumnya. Keadaan Kik Lurah Jalawastra benar-benar kepayahan, untunglah tidak terdapat luka-luka yang dalam. Hanya di beberapa bagian tubuhnya terdapat lecet dan memar. Begitu pula pakaiannya sangat kotor dan tidak tertata rapi lagi. Marilah, kita segera kembali, jangan bertahan terlalu lama di sini. Ternyata orang-orang panembahan agung pun berkeliaran hingga ke sisi timur selah. Tugas kita lebih utama untuk diselesaikan ajak Kik Kudasayoga yang sedari tadi mengamat-amati lingkungan sekeliling mereka dengan cermat. Kik Lurah Anjasmaya mengangguk setuju. Ia memberi isyarat agar kedua Prajurit Mataram itu membantu Lurah Jalawastra berjalan. Sepertinya tenaga Kik Lurah Jalawastra benar-benar terkuras abis, sehingga ia memerlukan bantuan orang lain untuk berjalan. Kemana saja kau Kik Lurah, desis Kik Lurah Anjasmaya semakin tidak bisa menahan keingin tahuannya setelah kawannya itu dipapah menuju kuda-kuda mereka. Aku melarikan diri dari kejaran orang-orang panembahan agung setelah mereka berhasil memotong jalanku saat berusaha akan kembali ke Samiran. Mereka mengikutiku sampai tempat ini, jawab Kik Lurah Jalawastra dengan suara rendah serta terbata-bata. Engkau agak gegabuh kali ini Kik Lurah, darah masih hangat membasahi tanah, kau sudah bergegas kembali ke medan pertempuran, aku tidak sabar lagi. Kematian ketiga Lurah prajurit muda itu membuatku ingin cepat-cepat menolong kawan kita yang sekarat dan tertinggal di bekas pertempuran sebelum orang-orang gila itu memenggal mereka yang tidak berdaya. Kik Lurah Anjasmaya hanya menghela napas pendek meredakan gemuruh di hatinya. Sebenarnya lah ia pun merasakan perasaan yang sama. Memang, dalam gerak mundur pasukan Mataram tadi siang, beberapa orang terpaksa ditinggal di medan pertempuran dalam keadaan sekarat karena terlambat mendapat pertolongan saat mereka sedang bergerak mundur. Harapan mereka untuk hidup tentu menipis, orang-orang liar itu tidak akan segan-segan menikam dada mereka lebih dulu daripada menolong prajurit Mataram yang sedang sekarat. Lalu apa kerjamu hingga berada di sini? Tanya Ki Lurah Jalau Rasta pula. Kami bertugas menangkap Ki Demang Cepaga malam ini karena mengabaikan perintah pangeran, jawab Lurah Anjasmaya dengan suara rendah. Kasihan sekali Nyirara Ambarasari, desis Ki Lurah Jalau Rasta pula. Apalagi ia kemudian melihat seorang perempuan yang sudah lewat paruh baya sudah duduk di atas kuda dengan wajah tertunduk dengan mata yang hanya menatap kosong dijaga oleh banyak sekali prajurit di sekelilingnya. Ki Lurah Jalau Rasta kemudian dinaikkan ke kuda, terpaksa salah sekor kuda harus digunakan berdua. Salah seorang prajurit yang bertubuh kurus menyerahkan kudanya untuk dinaiki lurahnya. Ia pun menaiki kuda kawannya yang lain yang bertubuh kurus pula agar tidak terlalu membedani kuda tunggangan mereka. Tidak lama kemudian, sekelompok pasukan berkuda yang melintas di bulak panjang di antara kademangan Cepaga dan selah itu sudah kembali berderap cepat menuju padukuhan Samiran. Sementara malam terlihat semakin larut pula, dalam pada itu di Lembah Merapi Merbabu, Ki Ageng Lawang Geni tampak memasuki sebuah ruangan yang sangat luas dan diberi hiasan kain sutera yang tergantung di tiang-tiang penyangganya serta terbentang di beberapa tempat dan terikat ke atap. Ruangan itu terlihat temaram sehingga Ki Ageng Lawang Geni memerlukan waktu sekejap untuk membiasakan matanya agar dapat melihat lebih jelas ke seluruh ruangan tersebut. Sementara, jagat Satria Agung yang mengantarkannya tampak melangkah maju beberapa kali dengan perlahan-lahan seperti sangat berhati-hati. Di tengah ruangan itu terdapat panggung kecil yang dilapisi kain beludru. Beberapa sisinya terhampar pula kulit harimau yang tampak sangat bersih dan terawat. Ki Ageng Lawang Geni tertegun dengan pemandangan di hadapannya. Seorang lelaki yang berusia lanjut dengan tubuh yang cukup jangkung di atas rata-rata orang kebanyakan dan berkulit gelap tampak duduk membelakangi Ki Ageng Lawang Geni di atas sebuah panggung kecil yang berada di tengah-tengah ruangan itu. Ia memakai baju yang merupakan pakaian dari kulit harimau yang dijahit sedemikian rupa. Baju itu tidak memiliki lengan, sehingga tangannya tampak menggantung di sisi bahunya. Lelaki tua itu ternyata tidak sendiri dalam ruangan tersebut. Ki Ageng Lawang Geni tampak memasuki sebuah ruangan yang sangat luas. Ki Ageng Lawang Geni tertegun dengan pemandangan di hadapannya. Di ruangan itu dan di hadapan orang tua bertubuh jangkung tersebut, ternyata berkumpul beberapa perempuan dengan pakaian-pakaian mereka yang nyaris terbuka. Mereka sedang mengelilingi lelaki itu, seorang terlihat bergayut manja di bahu lelaki itu. Yang lain sedang berbaring di pangkuannya, sementara beberapa orang yang ada di hadapannya tampak sedang bermain-main dengan ujung-ujung pakaian-pakaian mereka sendiri seolah-olah sedang menari di hadapan lelaki itu. Mereka memang terlihat seperti sedang menggoda lelaki itu dengan gerakan-gerakan kecil dari setiap lekuk tubuh mereka. Bahkan saat Ki Ageng Lawang Geni melangkah masuk, banyak dari perempuan yang sedang bersama lelaki itu tidak menghiraukan sama sekali kedatangannya. Berbeda dengan Ki Ageng Lawang Geni yang semenjak dulu tidak begitu tertarik kepada perempuan sehingga ia justru merasa tidak suka dengan tingkah laku perempuan-perempuan di sekitar lelaki tua tersebut, maka lain halnya dengan sikap jagat satria agung. Terlihat ia menunduk dalam-dalam tidak berani memandang ke arah perempuan-perempuan yang bersama orang tua itu. Mungkin ia juga memiliki pantangan untuk tidak memandang para perempuan yang sepertinya sudah tidak memiliki rasa malu sama sekali karena mempertontonkan nyaris setiap jengkal kulit mereka di hadapan lelaki yang bukan suami mereka. Guru Ki Ageng Lawang Geni telah hadir, ujar murid panembahan agung yang juga bertubuh tinggi besar itu. Lelaki bertubuh jangkung yang sedang duduk di atas panggung kecilnya itu terlihat bergerak menegakkan punggungnya. Tiba-tiba tubuhnya nampak seperti berputar ringan seperti di atas roda saat bergerak dari membelakangi Ki Ageng Lawang Geni hingga kini menghadap ke arahnya. Ki Ageng Lawang Geni sedikit terkejut, menyadari bahwa panembahan agung memang telah berputar tanpa berdiri. Tubuhnya justru terangkat sedikit dari atas lantai panggung kayu yang ditempatinya. Ternyata, panembahan agung tidak duduk di atas kayu panggung tersebut, tetapi di bawah badannya terdapat batu datar berwarna hitam legam. Sepertinya batu itu terletak di sana menembus lantai kayu dan terpanjang kokoh langsung ke tanah. Bisa jadi, batu itu telah ada di sana sebelum rumah yang ditempati panembahan agung ini dibangun. Apakah itu sejenis ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi? Bertanya Ki Ageng Lawang Geni dalam hatinya, apakah panembahan agung bisa terbang pula? Membatin Ki Ageng Lawang Geni lagi, seolah-olah tidak mampu membatasi pemikirannya tentang berbagai kemungkinan akan ketinggian ilmu kanuragan yang dimiliki panembahan agung. Silahkan duduk Ki Ageng Lawang Geni, ucap lelaki tua itu dengan suara yang mantap dan penuh wibawa. Tetapi wajahnya tampak menyeringai dengan senyum yang tidak dapat ditebak maknanya. Terima kasih panembahan, jawab Ki Ageng Lawang Geni. Tampak panembahan agung kemudian mengibaskan tangannya. Jagat Satria Agung segera membungkuk sambil menyembah. Tanpa berkata-kata, muridnya itu segera berjalan mundur dan keluar dari ruangan yang luas itu. Apakah engkau dalam keadaan sehat-sehat saja Ki Ageng Lawang Geni? Sebenarnya lah aku pernah mendengar namamu dan berbagai cerita tentangmu dari muridku yang pernah berkelana kebangwetan. Bahkan sepertinya kita pernah berjumpa di suatu tempat. Tetapi, mungkin saja aku terlupa dan salah tentangmu, demikianlah panembahan. Aku dalam keadaan sehat-sehat saja, demikian pula kuharap panembahan di sini, jawab singkat Ki Ageng Lawang Geni. Ia mengangguk beberapa kali menanggapi perkataan panembahan agung. Sebenarnya lah kita pernah berjumpa suatu ketika di bangwetan. Tetapi masa itu sudah agak lama sekali, sambung Ki Ageng Lawang Geni lagi. Apakah engkau datang langsung dari padepokanmu nun jauh di sisi timur sana sekedar untuk menemuiku? Tidak panembahan, sebenarnya lah aku singgah di panah raga. Kemudian sempat bertandang ke tanah perdikan menoreh sebelum aku memutuskan untuk singgah di lembah di antara gunung merapi dan merbabu ini, panembahan agung tampak mengangguk. Ia menatap sekilas langsung ke arah tatapan mataki Ageng Lawang Geni. Tatapan itu sangat tajam sehingga cukup mendebarkan perasaan Ki Ageng Lawang Geni. Katakan Lawang Geni, apakah menurut pengamatanmu di menoreh juga terdapat perempuan-perempuan cantik? Tanya panembahan agung sambil tangannya mengelus dagu salah seorang perempuan yang bergayut manja di sisi tubuhnya sambil merapatkan tubuh mereka yang nyaris tidak mengenakan sehelai benang pun. Wajah perempuan itu tampak dingin, bibirnya terkunci rapat tanpa menunjukkan siratan perasaan apapun di wajahnya. Hanya matanya yang sering berputar, beralih dari pandangannya ke panembahan agung dan Ki Ageng Lawang Geni yang ada di hadapannya atau perempuan-perempuan lain di sekitarnya. Pertanyaan panembahan agung sendiri agak mengejutkan bagi Ki Ageng Lawang Geni. Akan tetapi demi melihat para perempuan yang bertindak tanduk jauh dari kata kesopanan di dalam ruangan itu, Ki Ageng Lawang Geni semakin maklum bahwa perempuan adalah salah satu kegemaran dari panembahan agung. Wajar saja jika ia langsung menanyakan pertanyaan yang tidak biasa tersebut. Ya, sepertinya demikian panembahan, saat aku menyambangi rumah Ki Gede Menoreh, aku melihat beberapa perempuan cantik di sana. Tiga di antaranya memang tidak muda lagi, ada seorang yang masih agak muda, tetapi sepertinya ia sedang mengandung saat ini ujar Ki Ageng Lawang Geni mengingat-ingat peristiwa saat ia bertempur di Menoreh. Apakah mereka sangat cantik? Apakah tidak ada gadis muda cantik di sana? Ya, perempuan-perempuan yang sudah tidak muda itu masih sangat cantik. Tetapi kurasa, mereka bukan lagi seleramu panembahan. Mungkin perempuan yang satu lagi masih sesuai untuk keiginanmu. Sayang, ia sedang mengandung panembahan terdengar menggeram menahan sesuatu yang bergemuruh di dadanya. Tetapi sebelum ia mengucapkan sesuatu, Ki Ageng Lawang Geni terlihat seperti sedang mengingat sesuatu hal. Ah, aku ingat panembahan, di rumah Ki Gede Menoreh ada dua gadis muda. Mereka tidak kalah cantiknya dengan perempuan-perempuan paruh baya itu. Tubuh mereka pun lebih segar dan kulitnya bersih. Kurasa mereka sanak kadang Ki Gede Menoreh yang tinggal di sana. Mereka tampak sangat dilindungi di rumah itu. Aku rasa karena mereka adalah permata di keluarga besar Ki Gede Menoreh. Panembahan Agung tampak menganggukkan kepalanya, wajahnya terlihat sedikit cerah. Namun hanya dalam hitungan sekejap mata, wajahnya kembali datar. Salah satu tangannya kemudian mengelus-elus bahu seorang perempuan yang kini rebah di pangkuannya. Jika saja Ki Ageng Lawang Geni seorang penggila perempuan, ia tentu akan terpikat dengan tingkah laku para perempuan yang ada di hadapannya. Begitu juga dengan tingkah Panembahan Agung yang selalu merabah-rabah perempuan-perempuan yang menghambakan diri di sekitarnya itu. Untung saja, Ki Ageng Lawang Geni sudah mampu menepikan dorongan birahinya sejak lama sehingga jika terpandang olehnya tingkah laku Panembahan Agung dan perempuan di sekitarnya, wajahnya tetaplah datar tanpa terusik oleh keinginan-keinginan tertentu sama sekali. Kalau begitu, menoreh cukup berharga untuk dimasukkan dalam urutan tanah perdikan yang harus ditaklukkan, ucap Panembahan Agung tiba-tiba. Mendengar keteranganmu, aku jadi berhasrat untuk memiliki bunga-bunga tanah perdikan menoreh seperti yang kau ceritakan tadi Ki Ageng, sambung Panembahan Agung sambil tertawa pendek. Bagaimana dengan Matesih, bukankan Matesih lebih dekat dari sini? Tanya Ki Ageng Lawang Geni dengan sedikit mengerutkan kening. Bagi Ki Ageng Lawang Geni, Panembahan Agung ternyata telah memperhitungkan pula menoreh sebagai salah satu daerah yang ingin ditaklukkannya, meski mungkin tujuannya lebih kepada keinginannya mengumpulkan perempuan-perempuan cantik dari sana. Orang-orang yang mengaku bernama Terah Sekar Sedalepen itu telah terusir dari Matesih. Aku sebenarnya tidak peduli dengan perjuangan mereka merebut apa yang mereka sebut sebagai Terah Kesuma Rembesing Madu. Namun mereka telah menjanjikanku seorang gadis yang bernama Ratri, putri perdikan yang cantik luar biasa untuk dijadikan endang paling mempesona di padepokanku. Belum lagi puluhan gadis lain dari Matesih yang bisa kupilih sendiri jika aku membantu mereka. Karena itu, aku berkehendak mendukung sementara perjuangan mereka. Untuk saat ini aku mengizinkan padepokanku digunakan sebagai landasan utama menyerang Matesih. Matesih sebenarnya telah menjadi tujuan pertama serangan kami sebelum pasukan Mataram datang ke Selah Ujar Panembahan Agung Panjang Lebar. Bagaimana dengan Banyu Biru? Apakah mereka akan ditaklukkan juga? Tanya Ki Ageng Lawang Geni setelah termangu sesaat. Ia sudah mendengar tentang perjuangan Terah Sekar Sedalepen secara sekilas. Namun, ia belum bisa memastikan siapa-siapa saja yang berdiri di belakang mereka. Tetapi Ki Ageng Lawang Geni yakin, mereka pun telah berlindung di padepokan ini pula. Untuk saat ini tidak, tanah perdikan yang terletak di lambung Bukit Telamaya itu justru lebih jauh ke utara. Untuk saat ini, orang-orang yang meminta perlindungan padaku lebih ingin memusatkan perhatian mengepung Kota Raja Mataram. Karena itu, menoreh akan berada dalam urutan berikutnya. Bersyukurlah, tanah perdikan atau kademangan yang tidak memiliki perempuan cantik celetuki Ageng Lawang Geni dengan senyum masamnya. Panembahan Agung tertawa, kau bodoh sekali Lawang Geni. Sebelum gurumu meninggal, ia menghadiahkan putrinya kepadamu. Mengapa setelahnya, kau justru menukar istrimu itu dengan sebuah kitab? Apakah tidak ada kehormatan dalam diri seorang lelaki sejati dalam sikap Ki Ageng Lawang Geni? Bukankah perempuan adalah lambang kejantanan seorang pria? Tanya panembahan Agung dengan suara tajam, tidak usah mengungkit-ungkit cerita itu panembahan. Siapapun yang mengetahui hubungan kami sudah bisa menduga bahwa Titin tidak akan melupakan kasihnya kepada Kala Menggala. Ia hanya menuruti perintah ayahnya untuk menikahiku, sementara aku hanya melaksanakan perintah guru untuk menikahinya. Namun, aku tahu benar, kasihnya pada Menggala tidak akan pernah luntur. Pernikahan kami berjalan hambar, kami hanya pura-pura menjadi pasangan yang bahagia selama guru masih hidup Tukas Ki Ageng Lawang Geni. Pernikahan yang hambar, tetapi Titin juga melahirkan anak darimu bukan? Kau sebut itu pernikahan yang hambar, ejek panembahan Agung dengan suara tertawa yang menggelegar secara tiba-tiba. Ada desakan ilmu yang menyertai suara tawa itu sehingga para perempuan di sekitarnya menjerit menutup kupingnya. Sementara jantung Ki Ageng Lawang Geni berdebar sesaat sebelum ia mengerahkan sedikit tenaga cadangannya untuk melawan sejenis aji gelap ngampar yang tersebar melalui tawa panembahan Agung. Jeritan para perempuan yang menyayat akibat tidak kuat menahan rongga dada mereka yang seakan teriris, justru membuat wajah panembahan Agung terlihat gembira. Ia tertawa lagi semakin keras, namun kali ini tanpa tekanan ilmunya sementara tangannya justru semakin sibuk meraih bagian-bagian tubuh para perempuan yang merintih akibat dari tekanan ilmu sejenis gelap ngampar itu untuk menenangkan mereka dengan sentuhan-sentuhannya. Bagi Ki Ageng Lawang Geni, pameran ilmu sejenis gelap ngampar itu tidak berarti sama sekali. Dengan mudah ia bisa mengatasinya, namun bagi perempuan-perempuan lemah itu, desakan ilmu sejenis gelap ngampar yang seolah-olah menyentuh dan mengiris rongga dada mereka serta meremas jantung mereka selama sesaat, sungguh merupakan sebuah siksaan yang membuat mereka menangis sesenggukan. Ki Ageng Lawang Geni hanya mengatupkan mulutnya rapat-rapat dengan gigi gemeretak, bukan karena ilmu gelap ngampar tadi namun karena sindiran panembahan agung yang menohok perasaannya. Bagaimanapun, saat itu ia masih muda, Titin atau yang dikemudikan hari dikenal dengan sebutan nama Kalawati, adalah gadis cantik yang diperebutkan dan digandrungi oleh para cantrik di padepokannya. Pada saat itu, Lawang Geni tidaklah terlalu tertarik dengan Titin. Ia lebih tekun mendalami kanuragan. Mungkin karena itulah, gurunya justru melihat darba pitu sebagai murid yang paling pantas menikahi putrinya, demi melihat ketekunannya belajar kanuragan. Padahal Titin sebenarnya telah jatuh hati pada salah seorang cantrik yang dirasanya lebih gagah dan jantan dalam melindunginya, yaitu Kala Menggala. Diam-diam mereka telah lama merajut kisah asmara sampai kemudian datang perintah ayahnya untuk menikah dengan darba pitu. Pernikahan pun dilaksanakan atas desakan guru mereka. Kala Menggala menjadi patah hati dan pergi meninggalkan padepokan. Pernikahan itu kemudian berjalan hambar kalau tidak bisa disebut mengecewakan. Titin tidak pernah mau menerima darba untuk tidur di sebelahnya, meskipun mereka selalu tidur dalam satu bilik. Darba sendiri pun sebenarnya tidak menginginkan Titin sama sekali dan tidak masalah jika mereka tidur terpisah dalam satu bilik. Namun, bagaimanapun perasaan hati mereka yang membeku dan mencoba selalu saling mengabaikan, berkumpul di dalam satu ruangan setiap malam demi menunjukkan kesan pada guru dan segenap penghuni padepokan mereka bahwa mereka adalah pasangan yang serasi, lama-kelamaan batas yang mereka bangun sendiri itu pun harus diruntuhkan pula. Guru mereka menginginkan Titin segera memberinya cucu. Keinginan itu benar-benar memojokkan Titin dan darba pitu. Hingga akhirnya Titin dan darba pun mencapai kata sepakat, mereka harus menyingkirkan perasaan mereka demi membahagiakan guru darba pitu sekaligus ayah Titin tersebut yang sudah berusia sangat sepuh. Demikianlah, maka Titin pun mendapatkan anak dari darba. Sayangnya anak itu tidak berumur panjang, demikian pula dengan guru mereka. Tidak lama setelah kematian guru mereka, sang cucu yang baru belajar bicara itu pun jatuh sakit untuk kemudian menyusul kakeknya ke alam kelanggengan. Semenjak itu, hubungan Titin dan darba justru semakin mendingin pula. Sampai suatu ketika, darba bertemu dengan kala menggala kembali. Kala menggala ternyata sedang mencari dan kemudian telah menemukan sebuah kitab. Kitab itulah yang dikemudian hari memunculkan kesepakatan di antara mereka bertiga. Ki Ageng memenuhi bujukan kala menggala sehingga bersedia menceraikan Titin dan mendapatkan kitab tersebut sebagai gantinya. Sementara Titin sendiri tentu tidak keberatan sama sekali karena ia memang tidak pernah memiliki rasa apapun terhadap darba, selain ingin berbakti pada ayahanda sekaligus gurunya. Akan tetapi bagi yang tidak mengenal hubungan mereka dengan baik, tentu akan menyangka bahwa Titin telah diserahkan sebagai penukar kitab itu tanpa memandang perasaannya dan penyebabnya. Semenjak itu, mereka berdua telah mengganti nama mereka untuk melupakan masa lalu mereka, meskipun Ki Ageng Lawanggeni, Nyi Kalawati dan Kala Menggala tidak sepenuhnya saling memutuskan hubungan mereka. Terkadang mereka masih bertemu jalan dan kemudian saling membantu apabila menghadapi masalah yang cukup rumit atau yang sama-sama menarik minat mereka. Kau melamun, hei, seru Panembahan Agung begitu melihat Ki Ageng Lawanggeni hanya berdiam diri membisu dengan tatapan kosong. Sementara para perempuan yang melayani Ki Ageng sudah terlihat mulai tenang dan sudah mau kembali menyandarkan tubuh-tubuh mereka melekat pada tubuh Panembahan Agung. Panembahan tidak usah mengusik masalah itu, itu bukan lagi persoalan buat kami dan bukan urusan siapapun pula, ujar Ki Ageng Lawanggeni kemudian dengan dada pepat. Hahaha, seandainya saja kau sama seperti orang-orang di luar sana, aku akan menghadiahimu seorang gadis perawan yang masih kusimpan untuk menemanimu malam ini karena aku rasa engkau sudah terlalu lama tidak menyentuh perempuan. Tetapi karena aku yakin kau akan menolaknya, maka sebaiknya dia tetap kusimpan saja sampai aku sendiri membutuhkannya. Seru Panembahan Agung diikuti gelak tawanya. Aku memang tidak tertarik pada perempuan, tetapi ada pertanyaan yang menggelitikku saat ini. Apakah mereka yang di luar sana juga telah ikut menikmati para endang padepokanmu, Panembahan? Tanya Ki Ageng Lawanggeni dengan berani, Panembahan Agung tiba-tiba meludah dengan jijiknya ke arah samping sebelum menjawab pertanyaan Ki Ageng Lawanggeni. Wajahnya tampak marah. Setan alas, buat apa aku berbagi dengan mereka. Seharusnya merekalah yang datang kepadaku untuk menambahi simpanan gadis perawanku yang tinggal sedikit. Tetapi sampai hari ini, sebagian dari mereka belum memenuhi janjinya. Aku sudah memperingatkan mereka, kalau sampai Purnama ini aku tidak menerima persembahan gadis perawan yang baru. Mereka semua akan kusir dari padepokan ini, seru Panembahan Agung dengan keras dan kasar. Tetapi kemudian, Panembahan Agung menurunkan nada bicaranya karena sadar sedang berbicara dengan Ki Ageng Lawanggeni yang mungkin memiliki urusan berbeda dengan yang lainnya. Nah, lupakanlah dulu urusan yang berhubungan dengan perempuan-perempuan ini. Katakanlah, mengapa kau datang kepada pokanku ini? Tanya Panembahan Agung kemudian. Ki Ageng Lawanggeni pun kemudian menceritakan maksud tujuannya untuk mencari tahu sedikit banyak tentang ilmu-ilmu yang ia temui dari seseorang di Menoreh dan kemungkinan cara untuk memecahkannya. Kening Panembahan Agung berkerut dengan tebal mendengar penuturan Ki Ageng Lawanggeni. Matanya menatap Ki Ageng Lawanggeni dengan tatapan mendalam. Kau yakin, seseorang memiliki sebuah ilmu kabut yang begitu pekat dan mampu menutupi sebuah hutan yang cukup luas itu? Tanyanya kemudian, Ya Panembahan, Sebagaimana dugaanku, seseorang dari golongan tua telah terlibat dalam pertempuran itu secara tidak langsung. Aku mengingat keterangan guruku tentang sejenis ilmu kabut yang dahulu dimiliki oleh para bangsawan Majapahit. Aku ingin tahu apakah hingga kini ilmu-ilmu tersebut masih ada penerusnya? Pewaris dari ilmu-ilmu itu kemungkinan ada Lawanggeni. Tetapi siapa dan di mana? Mencari jawabannya seperti mencari jarum dalam jerami. Ini terasa menarik. Semenjak aku berkelana hingga jambu dwipa, aku belum pernah menemukan sejenis ilmu kabut seperti penuturanmu itu. Jika sekedar menciptakan kabut tipis yang berasal dari uap air dan mampu mengaburkan sedikit pandangan aku merasa pernah menghadapinya. Namun kabut tebal yang bersifat menyeluruh serta menghalangi penerapan Aji Kawijayan seperti saptapan dulu baru kali ini aku mendengarnya kata penembahan agung dengan senyum yang terlihat jahat.